Pertanyaan pertama, kami persilahkan kepada Bapak Saiful yang akan dijawab pertama kali oleh Ustadz Somed Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Ustadz, tadi yang disampaikan luar biasa, tapi pertanyaannya begini Ustadz. Kalau orang yang dizolimi, itu diem aja Ustadz. Kagak ngomong, kagak komplain, kagak berdoa. Nah itu sehingga yang menzolimikan kagak tahu Ustadz. Bahwa dia sudah menzolimi, apalagi karakter, zolimnya itu standarnya beda-beda kan, sifat orang beda-beda. Nah itu bagaimana menyikapi model zolim yang seperti apa, yang doanya di hijabah, yang bisa dituntut sampai dengan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Ustadz Solmen. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menarik ini. Dalam kitab Az-Zawajir, Yazid bin Hatim pernah bilang, Tidak ada rasa takut yang paling aku takutkan. Kecuali orang yang aku zolimi dan dia gak punya penolong. Kecuali cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling aku takutkan ketika dia bicara, hanya Allah yang akan mengadili urusan engkau dan aku. Wah itu serem sudah itu. Itu paling takut itu. Bukan sama yang punya backing. Di zolimin ngadu ada backingnya. Di sakitin ngadu ada pembelanya. Tapi yang paling ditakutkan ketika dia gak punya penolong di dunia. Dia cuma bilang, penolong saya adalah Allah. Itu yang paling ditakutkan. Nah sampai-sampai ada satu kisah. Dulu seorang raja itu. Melihat ada seorang nelayan yang dapat ikan gede banget. Ini ikan emang diperuntukkan buat anak dan istrinya yang udah kelaparan. Begitu lewat, raja kepengen ini raja. Kepengen ikan ini. Main ambil, main rampas. Sampai di istana. Tangan raja digigit. Sampai putus jarinya. Akhirnya nanya kemana-mana gak ketemu. Jumpa dengan ahli hikmah. Jawaban ahli hikmah. Kau minta maaf kepada orang yang ikannya kau ambil. Begitu sampai ketemu dengan nelayan. Dia minta maaf, penasaran. Kok bisa nih ikan main gigit? Sampai putus tangannya. Jawaban ini nelayan simpel. Ya Rab, raja ini telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku. Maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Masya Allah. Begitu doang doanya. Gak disumpahin, jarinya putus. Dia cuma bilang, Ya Allah, ini raja udah nunjukin kekuasaannya kepada saya. Maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Inilah pentingnya kita berhati-hati. Jangan sampai lisan kita menyakiti, tangan kita menyakiti, komen kita menyakiti, tulisan kita menyakiti. Kalau mau bicara normatif, biasanya akal sudah bilang. Ini orang tersinggung nih kalau kita ngomong begini. Ini orang sakit hati kalau kita perlakukan begini. Biasanya akal udah memfilter. Hati udah memfilter. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak sadar, itu juga bisa menyakiti. Bercanda kelewatan, niatnya bercanda. Tapi kelewatan gak ketemu puter balik. Bablas terus. Kita berharap mudah-mudahan ketidaktahuan kita, ketidakfahaman kita, semoga dimaafkan oleh Allah, dan Allah titipkan rasa maaf kepada orang yang kita sakiti. Kan Allah bisa saja menitipkan, Sudahlah kau jangan benci, kau jangan dendam. Dititipkan oleh Allah sifat pemaaf. Kata yang merasa tersakiti, tapi diam aja yang gak mau ngomong, ya Rob, tersinggung sih. Tapi ya sudahlah aku maafkan. Teman, sahabat. Mudah-mudahan Allah titipkan rasa itu, kalau memang kita tidak berniat menyakiti. Apalagi kita sudah filter. Benar-benar saya gak paham nih, kalau ini nyinggung perasaan. Tapi ada hal-hal yang akal sudah bilang, ini menyinggung ini. Ini tersakiti orang nih. Kalau kita ngomong begini, orang pasti gak suka nih. Akal biasanya akan sudah mengatakan itu. Jadi dimaksud Pak Saiful tadi, diamnya kita itu menunggu keputusan Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang memang tidak memiliki sahabat seperti itu? Dolim dibalas ke doliman dengan prinsip, ini kisos ini. Kamu begitu, saya begini. Bagaimana Ustaz? Ya, kisos itu kan sesuatu yang dibolehkan. Hanya saja karena di Indonesia, ini kan tidak menerapkan hukum kisos. Jadi kita jangan main kisos sendiri. Dua pukul, kita pukul balik. Akhirnya berantem. Aduh jotos. Dibunuh, kita dendam, kita kejar lagi untuk membunuh. Enggak. Kisos ini yang menerapkan pemerintah. Makanya dalam kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Sebab orang akan ribuan kali berpikir untuk menghilangkan nyawa orang. Sekarang ini, orang ngilangi nyawa orang, itu kayak orang, goreng lele. Enggak ada kasihan-kasiannya. Enggak ada rasa menyesalnya. Malah kadang semakin banyak membunuh, semakin jadi raja di penjara. Mumpung COVID, enggak bisa makan di luar, udah masuk penjara aja, makan dijamin. Makanya Allah itu luar biasa. Dalam kisos itu, ada kehidupan. Jadi pada saat saudara mau membunuh, dia langsung ingat nih, besok gue bakal dibunuh lagi nih sama pengadilan. Enggak jadi dia bunuh orang. Pada saat kita mau pukul orang, gigi orang rontok, besok dirontokin lagi gigi saya nih, oleh hukum pengadilan. Ya mungkin DPR dan kawan-kawan bisalah buat satu hukum yang bikin orang jerak. Mudah-mudahan, entah itu bahasanya, taruh lah, mungkin tidak pakai ini hukum Islam, anggap aja ini hukum normatif. Normatif yang secara psikologi mencegah orang untuk membunuh, menusuk, menganiaya. Ini penting sekali. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami bersilakan kepada Bapak Rahardian yang akan dijawal oleh Ustaz Latif. Apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, seandainya kita disakini sama orang, berkali-kali, disalimi, terus kita maafkan mereka. Itu bagaimana langkah selanjutnya, ketika kita maafkan mereka, terus orang salim itu, melakukan perubatan lagi. Dan apa dong buat orang salim itu? Terima kasih. Silahkan, Ustaz. Apa itu tadi? Dizalimi oleh seseorang. Berkali-kali ya. Dizalimi. Terus kita maafkan lagi. Baik, terima kasih. Dizalimi, dimaafkan lagi, diulang lagi, dimaafkan lagi, diulang lagi. Jadi yang pertama, dari sisi yang tadi sudah beliau sampaikan, walaikum fil kisos si hayatun. Dibalik kisos, bagi kalian ada kehidupan. Inilah pentingnya, hukuman. Biar ada efek jerak. Kita menuntut dia, bukan dalam rangka bales dendam, bukan. Supaya dia terhindar dari kezoliman yang sama. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Di dalam kitab Minah Husaniyah, mazolimul ibad, tangkosimu ila thalathati aqsamin. Kezoliman kepada sesama itu ada tiga jenis. Kismun yata'allaku bin nufus, kismun yata'allaku bil amwal, wa kismun yata'allaku bil a'rad. Satu jenis terkait dengan jiwa. Tadi yang beliau sampaikan. Treatmentnya masing-masing beda. Beda jenis, beda treatment. Kalau jiwa tadi pakai kisos, kafarat, dan lain sebagainya. Gigi dengan gigi, al-ayna bin a'ini, wa sinna bis sinni, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Ini yang pertama terkait dengan jiwa, nufus. Yang kedua kismun yata'allaku bil amwal. Yang kedua adalah terkait harta. Treatmentnya bagaimana? Untuk mengklarifikasi, untuk menetralkan kezoliman, agar kita clear nanti di akhirat, dengan mengembalikan harta. Kalau orangnya sudah meninggal, ada ahli waris. Jadi suatu saat ada kisah, Ibrahim bin Adham, beliau beli kurma di Mekah. Lalu lagi enak-enak transaksi, ada dua butir kurma jatuh ke kantongnya. Kebawalah oleh Ibrahim bin Adham ke Palestine, tinggal di sana. Lalu beliau berdoa kepada Allah di Kubbatus Sohro. Setahun kemudian, beliau mendengar ada dialog dua malaikat. Eh, kat-kat. Wah, ini Ibrahim bin Adham kan? Iya, emang kenapa? Dia kan waliullah kekasih Allah. Iya, emang kenapa? Kenapa selama satu tahun ini, doanya tidak dikabulkan? Dia tidak dikabulkan doanya, karena dia makan dua butir kurma, yang bukan hak dia, milik pedagang kurma di Mekah. Berapa butir kurma, Bapak Ibu? Dua, bukan dua miliar. Dua butir kurma, satu tahun doanya ditolak oleh Allah SWT. Ya Allah, besoknya langsung menempuh perjalanan 1500 km ke Mekah. Dalam rangka minta diikhlaskan, itu dua butir kurma. Pas sampai pedagang, ini kok tampangnya beda, dulu tua, sekarang muda. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dulu ada pedagang kurma di sini, di mana ya? Ya itu bapak saya, emang kenapa? Alhamdulillah, jadi anaknya ya, saya minta diikhlaskan, dua butir kurma, satu tahun lalu saya makan, punya bapak, mohon diikhlaskan ya. Apa kata anaknya? Baik, saya ikhlaskan dari sisi saya. Tapi ahli warisnya ada tiga, ada ibu saya, ada adik-adik saya. Tuh rumahnya tuh, didatengin. Assalamualaikum, ibu-ibu istrinya, ya ikhlaskan ya, dua butir kurma, dari sisi saya, saya ikhlaskan. Satu lagi anak saya. Neng, ikhlaskan ya neng. Alhamdulillah, semua ikhlas, pulang seribu lima ratus kilometer menuju Palestine, beliau doa lagi di kubatus Sohro. Eh, kedengeran dialog malaikat lagi. Alhamdulillah, sekarang doanya Ibrahim bin Adham, sudah kembali dikabulkan oleh Allah SWT. Wata'ala hati-hati yang namanya kezoliman. Ini kalau satu orang, dua butir kurma, bagaimana kalau uang negara coba? Minta maafnya sama siapa coba? Ya Allah, entar 270 juta orang komplain sama kita. Na'udzubillah, kismun ya ta'allaku bil amwal. Ada yang ketiga, kismun ya ta'allaku bil a'rad. Satu bagian terkait dengan harga diri. Gimana treatmentnya? Kalau tadi ada kisos, ada kefarah, kalau ini mengembalikan harta, harga diri gimana? Dijelek-jelekin, digibah, kita ngibah orang lain. Kalau kita balikin, eh sorry ya, waktu setahun lalu, sayang ngibahin ente. Ente, aneh bilang, waktu itu ente udah jelek, hitam, miskin, hidup lagi. Kira-kira dia maafin, apa makin marah? Makin marah. Caranya bagaimana? Tadi sudah beliau sampaikan, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, mohon kepada Allah, agar kirimkan pahala ini kepada beliau. Ya Allah ampunilah dosa-dosa beliau, berikanlah kelapangan bagi beliau, sehingga nanti di akhirat dia tidak menuntut saya, ya Allah. treatmentnya seperti itu. Beda jenis, maka beda pula treatmentnya. Nah, Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Ambudul, suatu saat beliau seorang waliullah, datang ke kuburan, ini kuburan nangis nih ahli kuburnya. Ditanya pak, kenapa nangis? Iya dulu saya memfitnah orang. Udah minta maaf belum ente? Udah. Orangnya udah maafin? Udah. Kenapa ente masih nangis? Iya, fitnah saya menyebar ke orang-orang, dan orang masih percaya sampai sekarang kepada fitnah saya. Ya Allah, hati-hati yang namanya keghaliman. Ya Allah, jadi pada intinya ketika manusia belum memberikan maafnya, tetap akan ada pengadilan akhirat, lebih berat lagi tuh. Ya Allah. Ya Allah, na'udzubillahimin dalik.